Real Madrid tetapkan eksekutor penalti yang baru untuk musim depan setelah Karim Benzema tinggalkan Bernabu. Selama lebih dari setengah dekade, Karim Benzema telah menjadi pengambil eksekusi penalti yang tak tergantikan di Real Madrid. Karim Benzema lebih sering dibandingkan tidak, sukses mencetak gol dari titik putih untuk timnya. Tentunya kita semua masih ingat tendangan Panenka di laga melawan Manchester City di semifinal Liga Champions musim 2021-22, yang pastinya akan selalu menjadi kenangan bagi para fans selamanya. Namun, secara mengejutkan Benzema tinggalkan Real Madrid dan pindah ke Al-Itihad. Los Blancos tak cuma kehilangan kapten mereka dan juga bintang pecetak gol, tetapi juga pemain yang paling bisa diandalkan di titik penalti. Diungkapkan AS, seperti yang dilansir Madrid Universal, setelah Karim Benzema tinggalkan Madrid, maka tanggung jawab eksekusi penalti jatuh kepada Rodrigo Guz dan Luka Modric. Rodrigo seringkali menjadi pemain yang maju ke titik penalti saat Benzema tak bermain musim lalu. Ia bahkan mencetak tiga gol dari titik tersebut di tiga pertandingan musim lalu, yakni di laga melawah Barcelona, Celtic dan RB Leipzig. Akan ada tanggung jawab ekstra bagi penyerang 22 tahun itu musim depan, hingga ia bisa menambahkan lebih banyak gol dalam laga-laga yang dimainkannya usai Benzema Hengkang. Pelatih Carlo Ancelotti juga akan mengandalkannya sebagai eksekutor penalti. Sedangkan Luka Modric, juga merupakan eksekutor penalti yang berpengalaman, di mana dia hanya gagal empat kali dari 26 eksekusi penalti yang dilakukannya untuk Real Madrid dan negaranya di sepanjang karirnya. Real Madrid tetap andalkan Luka Modric. Luka Modric juga menjadi eksekutor penalti bagi Kroasia dalam laga semifinal UEFA Nations League antara Kroasia melawan Belanda. Dengan demikian, walaupun Madrid merindukan permainan Benzema yang penuh kualitas, tetapi mereka memiliki opsi andalan lain dalam diri Rodrigo dan Modric yang bisa diandalkan Madrid untuk menjadi eksekutor penalti musim depan. Terima kasih telah menonton!